selamat malam shalom bapak ibu saudara sekalian jika setiap malam kita merenungkan kebenaran seperti ini itu akan sangat baik untuk jiwa kita saudara jika kita merenungkan kejadian 2000 tahun yang lalu dimana putra tunggal ala bapak datang ke bumi ini menjadi manusia seperti kita tujuannya adalah menyelamatkan umat manusia tetapi malah dimusuhi dicercah dibully dan akhirnya dibunuh ini aneh ironi mau menyelamatkan malah dibunuh sebenarnya kejadian 2000 tahun yang lalu itu selalu berulang selalu berulang dari zaman ke zaman orang benar itu selalu mendapat pertantangan atau lawan dari si jahat masalahnya adalah si jahat tidak bisa menghadapi orang percaya secara langsung maka si jahat merasuk pikiran manusia-manusia lain untuk memusuhi orang benar itulah penjelasannya mengapa kita berkata benar malah diserang malah dianggap perusuh biasanya ya saudara perhatikan baik-baik orang yang suka menyerang apalagi menyerang kebenaran itu adalah golongan orang farisi dan ahli torat di jamannya Tuhan Yesus sama dengan hari ini yang menyerang itu justru ahli agama yang pernah belajar alkitab juga tapi lama-lama menyimpang ya kita harus bersabar hati seperti jamannya Tuhan Yesus para nabi selalu dimusuhi disiksa dibully difitnah makanya kita harus teliti melihat kejadian dalam hidup kita ini jangan gampang percaya dengan apa yang di media sosial perhatikan apa yang disampaikan bandingkan dengan faktanya sehingga kita tidak bisa ditipu oleh si jahat selamat malam saudara selamat beristirahat kiranya renungan malam ini bisa mengantarkan kita kepada kebenaran selamat tidur Tuhan Yesus memberkati kita semua amin amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati